Selamat bergabung di Redaksi Siang. Buat Anda yang baru bangun tidur karena kesiangan, bersyukurlah. Loh, kenapa? Karena ada lho yang tidak bisa tidur selama 7 tahun. Lah, bagaimana ceritanya? Ini dia. Ada ibu cucu, warga kampung Warung Jati, kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, yang sudah 7 tahun ini tidak tidur. Aneh tapi nyata. Anda bingung? Sama, karena belum ada yang tahu pasti apa penyebabnya. Yang jelas, akibat begadang bertahun-tahun, cucu merasa pegal-pegal di seluruh badan. Jadi, kalau tidak tidur begitu, apa sih yang dirasakan ke badan? Pegel atau... Jadi, duduk tidak bisa, apa itu, gelisah. Gangguan tidur cucu berawal pada 2014. Pergi ke dokter, dikasih obat tidur. Tapi semakin lama, ia justru tidak tidur sama sekali. Cucu sempat berobat pada bulan Agustus 2019 hingga Mei 2021 lalu. Namun pengobatannya terhenti saat cucu minta rujukan. Lalu, apa kata dokternya? Beliau, boleh bilang, belum tuntas berobat lah ya, seperti itu ya. Jadi, memang harus cukup sabar ya kalau berobat ini ya. Kan tidak bisa simsal lebih, gitu ya. Cucu berharap bisa kembali sembuh dan bisa merasakan tidur dengan lelap. Kalau bu cucu tidak bisa tidur, yang satu ini malah tidur sampai berhari-hari. Siti Raisa Miranda, gadis asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang bulan April lalu heboh karena tidur lebih dari seminggu. Meski hasil medisnya normal, sepanjang 2017 hingga 2021, sudah 13 kali ia tidur hingga berhari-hari. Urusan tidur vital bagi manusia. Maka itu, ada istilah bunga tidur alias mimpi. Bunga tidur kerap mengundang misteri dan ada fakta-fakta menariknya lho. Apa saja sih? Anda ingat semalam mimpi apa? Kalau tidak, tidak usah kecewa karena Anda sama dengan manusia kebanyakan. Kenapa? Karena bunga tidur terjadi saat otak sedang tidak bekerja maksimal. Ternyata jenis mimpi pria dan wanita itu berbeda lho. Sejumlah peneliti menyebut, pria lebih sering bermimpi tentang senjata dan aktivitas fisik. Sementara wanita lebih sering mimpi tentang pakaian atau hal yang berkaitan dengan perasaan. Yang suka marah-marah, iri, dengki, khawatir, gelisah, dan saudara-saudaranya mesti hati-hati deh. Kenapa? Karena emosi negatif sangat berpengaruh pada bunga tidur alias mimpi. Ini hasil penelitian Calvin S. Hall, PhD, selama 40 tahun dan mengumpulkan 50 ribu mimpi. Oh ala, pantas saja jika kita punya emosi negatif sering terbawa mimpi. Tim Liputan CNN Indonesia